Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami Channel kulit wungkul yang biasa Memperbaikin atau membuat Segala produk-produk kulit Baik dari tas, dari dompet Ataupun dari produk-produk lain Kita bisa membuat dan kita bisa memperbaiki Disini tempat untuk pembikinan dompet Dalam tema kali ini kita akan Membuat tema mengenai Cara pembuatan dompet kulit asli Nah, kalau kita bikin cara atau tutorial Cara-cara untuk pembikinan dompet kulit asli Banyaklah yang sudah pandai Atau banyak yang pintar-pintar ya Untuk membikin dompet kulit asli Tapi, ada tapinya nih Orang pintar itu memang banyak Tapi, orang teliti cuma satu ya Ibaratnya perbandingan orang pintar itu sepuluh Orang teliti cuma satu Nah, disini dalam cara pembuatan dompet kulit asli Yang rapih Dalam pembuatan dompet kulit asli Yang rapih Tidak diragukan lagi lah pokoknya Nah, pemirsa Nah, ada beberapa dompet Nah, ada beberapa dompet Disini ada dompet laki-laki Ada dompet cewek ya Nah, ini gunanya untuk kita pasarkan Atau kita untuk pesanan ya Pesanan partai besar Disini menyediakan ya Karena disini tempat produksi Tempat produksi Dompet Dompet kulit asli Ataupun tas Baik tas tangannya Tas Ini tas lempangnya juga ya Disini ada mas Olin Ada mas Iki Dan ada mas Ajun Ini mas Olin ini Ya, orangnya masih bujang Pokoknya bujang ting-ting Dia cakep untuk Walaupun dia kelihatannya kurang Agak muram Tapi Jangan salah loh Dari pembikinan dompetnya Mas Olin ini Pandai banget Untuk membikin dompet Nah, dalam kali ini Kita Cara pembuatannya bagaimana Nah, mas Olin ini ahlinya Ya, kita juga bisa untuk membikin Tapi ada Dihususin Yang orang teliti Untuk membikin dompet kulit asli Jangan salah loh Disini mas Olin Walaupun orangnya Masih muda Masih bujang nih Masih bujang ini Masih pokoknya Top lah dalam pembikinan dompet kulit asli Tidak diragukan lagi Nah, mas Olin ini Pandai membikin dompet Ya, dompet susunan Susunan dompet itu kan Rumit ya Sebetulnya Kalau kita kerjakan di rumah ya Kalau tidak ada Walaupun dia dibikin Tutorial untuk cara Pembikinannya Tapi Tidak semudah itu ya Untuk mengerjakan Untuk mengerjakan dompet Kulit-kulit Tidak semudah yang kita bayangkan Tapi Dalam pembikinan dompet ini Harus Rapih Harus Teliti ya Jangan ada cacat Nah, disini kan Ahli-ahlinya tempatnya Kalian bisa Ya Kalau untuk dijual lagi Silahkan Untuk dipasarkan lagi Silahkan tinggal menghubungin Harga Ya, harga bisa nego disini Ya, tempat Untuk pembikinan nih Tempat pembikinan dompet kulit asli Yang kokoh Kalau kulit itu ya Kokoh banget ya Kokoh banget Makanya kita Mengejar target Untuk memasarkan Dompet kulit asli Model-model Seperti model apa saja Baik model yang bikinan Dari luar negeri Ataupun bikinan Dari pabrik-pabrik Pokoknya Kita Bisa lah Untuk membuat disini Walaupun Disini tempat kecil Ya Disinilah Tempat Pembikinan Nah Sesuai dengan tema kali ini Kami membuat tema Cara pembuatannya Ya Cara pembuatan dompet kulit asli Bagaimana cara-caranya Nah Kita Melalui secara Secara Gamlang Untuk membicarakannya Kalau kita bicarakan secara gamlang Untuk pembuatannya Pokoknya untuk prakteknya itu Cukup lumayan lama ya Tapi disini kami memberikan Secara Tidak rinci ya Secara masuk Secara tidak rinci itu Ya secara Supaya mudah dimengerti dulu Bagaimana cara pembuatannya Kita harus Menyediakan Bahan-bahan Apa saja yang kita bikin Karena disini kami Produksi kulit ya Bahan kulit yang kita sediakan Ini bahannya Bahan-bahan kulit Banyak pokoknya lah disini tempat Sedia Semua jenis ada Kulit warna merah, kuning, hijau, biru Terserah Kemauan kalian Yang kita suka Tapi kebanyakan Model-model Atau warna-warnitas Yang Model-model dompet Yang kita bikin Ya warna Kebanyakan warna Coklat tua Ya Ataupun warna hitam Ataupun warna tan Kita mengejar target itu Untuk pembikinan dompet ini Ya sesuai dengan pasar yang diinginkan Warna merah kita inginkan Warna hitam Kita membikin warna hitam Dan coklat tua Kebanyakan itu yang banyak yang suka Ya Kalau warna-warni Warna hijau Warna biru itu Ya itu Biasanya untuk perempuan Ya kebanyakannya Nah Cara pembuatannya Pertama Sediakan bahan baku Ya Dari kulit Nah Yang kedua Keahliannya Kekreatifannya orang Ya Itu caranya ya Cara untuk pembuatannya juga Cara pembuatannya harus bagaimana Ya Cara-cara untuk Bagaimana susunan-susunannya Nah Terus Dari Penjahitannya juga Dari pengelemannya juga Nah Kita jelaskan ya Ke kalian Agar supaya mudah dimengerti Dan mudah dipahami Oleh kalian Karena Tidak semudah yang kita bayangkan Cara-cara untuk Pembuatan dompet itu Kalau bukan ahlinya Tentu saja ya Dari jahitan Dari untuk susunan Dari untuk apa saja Kita Sebetulnya kita Kita ingin memberikan Cara-caranya Cara-caranya kepada kalian Tapi Tidak semudah itu Ya Tidak semudah yang kita bayangkan Untuk membuat dompet itu Ya Harus keahlian Kreatif Kreatifitasnya Punya Masa Punya Waktu lah Punya Waktu yang Harus Kita bisa itu Cukup lumayan lah Lama Nah Makanya Kami unjukkan dulu Sebelum kita Membuat tutorial Atau cara-cara ini Cara-caranya Ya Banyak sekali Kita Unjukkan Agar Supaya Menghasilkan Dompet yang Bagus Seperti ini Ya Membutuhkan Waktu Cukup lumayan Lama Ya Cukup Membutuhkan Waktu Nah Disini Cara Pembuatannya Bagaimana Cara Pembuatannya Cara Pembuatan Pertama Sediakan Bahan Baku Kulit Ya Sesudah Kulit Sedia Kita Bahan Bakunya Kita potong-potong Pola Nah Sesudah Dipola Kita sisit Sesudah Disisit Kita Pres Sesudah Dipres Kita lem Sesudah Dilem Kita jahit Nah Barulah Membentuk Dompet Seperti ini Nah Itu Cara-caranya Makanya Kami Unjukkan Itu Dari Awal Sampai Akhir Itu Makanya Memakan Waktu Cukup Lumayan Lama Disini Banyak Sekali Dompet Dompet Hasil Karya Kita Disini Nah Kalau Ingin Memesan Dompet Kulit Yang Bagus Pokoknya Rapih Silahkan Nanti Kami Menulis Nomor Wa Di Deskripsi Mudah Tinggal Hubungin Itu Saja Nah Tanya Tanya Saja Nah Kalau kita Ingin Memesan Silahkan Nanti Kami Tuliskan Nomor Telepon Di Deskripsi Di Bawah Tinggal Makanya Nonton Youtube Itu Jangan Cuma Nonton Saja Perhatikan Dari Orang Bicara Dari Kata Katanya Nah Sesudah Melihat Video Baca Deskripsinya Sesudah Deskripsinya Lihat Lihat Judulnya Nah Itu Nah Kalau Sudah Dimengerti Sudah Paham Baru Kita Bisa Memahami Tentang Videonya Nah Boleh Komplin Disitu Silahkan Cukup Jelek Loh Videonya Nah Boleh Silahkan Aja Kepada Kami Kurang Bagus Loh Videonya Silahkan Aja Komplain Sama Kami Nah Tapi Disini Kami Memberi Tema Mengenai Cara Pembuatannya Itu Dompet Itu Bahan Baku Ahlinya Kalau Tidak Ahli Hasilnya Tidak Maksimal Dalam Pembuatan Memakan Waktu Makanya Kasih Tahu Cara Caranya Itu Cara Cara Ingin Membuat Dompet Kulit Asli Nah Nanti Lihatlah Video Untuk Selanjutnya Kita Bikin Cara Pembuatan Dompet Kulit Asli Yang Bagus Nanti Kita Bikin Juga Nanti Dari Awal Sampai Akhir Untuk Pembuatan Dompet Oke Jangan Lupa Like Comment Subscribe Di Channel Youtube Kami Ini Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Cukup Sekian Untuk Membuat Video Ini Nanti Kami Akan Sambung Lagi Untuk Cara Pembuatannya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh